Intro Nenek pedagang tempe di Kecamatan Keresek Kabupaten Tangerang, Banten akhirnya bisa berakat haji setelah 24 tahun menabung. Nenek berusia 92 tahun ini saudara selalu menyisihkan sebagian uang hasil menjual tempe demi menunaikan Rukun Islam kelima. Inilah aktivitas sehari-hari Nenek Darisa Abdullah Jalim saat berjualan tempe di pinggir jalan dekat pasar tradisional Keresek Kabupaten Tangerang, Banten. Dari hasil menjual tempe seharga Rp10.000 per potong inilah Nenek Darisa bertekad untuk menggapai cita-citanya menunaikan ibadah haji. Sejak tahun 2000, Nenek Darisa selalu menyisihkan hasil penjualan tempenya antara Rp20.000 hingga Rp50.000. Setelah 24 tahun menabung, Nenek Darisa akhirnya bisa berangkat haji ke Tanah Suci tahun ini setelah mendaftar haji pada tahun 2017 lalu. Nenek Darisa yang tergabung dalam kloter 27 asal Kabupaten Tangerang ini diketahui merupakan salah satu jemaah haji yang menjadi prioritas lansia. Nenek Darisa akan berangkat sendiri tanpa ditemani anak ataupun keluarganya. khawatir sih iya, tapi kan banyak ya ikut rombongan. Ada yang mimpin. Ada yang jemaah gitu, yang mimpin. Khawatir, ya khawatir. Soalnya ibu kan udah tua ya umurnya gitu. Takut terjadi apa-apa di sana. Nenek Darisa rencananya akan diberangkatkan ke Asrama Haji Pondok Kede pada 22 Mei mendatang bersama 385 jemaah calon haji lainnya. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang, Banten.